Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar, warga belajar di seluruh tanah air Kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya Kaitannya tentang menggunakan fasilitas dashboard dari Quick Apps Ninja Pada video sebelumnya, sudah saya mendemokan membuat game sederhana Yang bisa diinstal di Android Yaitu Berti PT Bakata Nah, kali ini kita akan membuat game menebak gambar Oke ya, menebak gambar Kita langsung saja silahkan pastikan laptop kita sudah terkonek internet Silahkan berkunjung ke browser yang sering kita gunakan Lalu di menu bar pencarian Kawan-kawan ketik quick appsninja.com Masuk lagi seperti pada video sebelumnya Kalau belum registrasi silahkan registrasi Ya, dengan akun Google atau Facebook juga boleh Ya, di sini saya sudah registrasi Maka saya langsung login Ini akun saya Ya, sudah teregistrasi Ini beberapa proyek yang saya buat Ya, kali ini saya akan membuat tebak gambar Kali ini saya akan membuat sebuah game menebak gambar dengan tema hewan mamalia Ya, oke Kita langsung saja create new game Ya, di sini Kawan-kawan nanti memilih Tiles ya Diklik template-nya Ya, seperti biasa Kita akan mengatur dulu desain Temanya Ya, mulai dari tema Gameplay Komplet Heinz Get coin Menu dan sebagainya Ya, tema di sini Silahkan Misalnya ini saya mau merubah dasar ini Diklik dasarnya Saya ganti dengan Ya, agak kecoklatan Oke Kemudian Tombol hurufnya Diklik warnanya Supaya muncul seperti ini Nah, saya beri warna biru Ya Di dalamnya saya kasih putih Dan hitam Seperti itu Atau putih dan Agak kecoklatan Ya Selanjutnya Komplet Nah, ini kalau tampilan game Komplet itu Tampilannya warna apa Kalian-kalian bisa rubah Oke lah Ini nanti menyangkut tentang selera Silahkan dibuat Dan yang terpenting ini Di Apa ya Menu Ya Oke Ya Seperti ini Jika sudah didesain Kita langsung ke konten Oke, konten ini Nanti akan ada Tawaran atau tampilan Game kita ini Dalam bahasa apa Ya Kita memilih Bahasa Indonesia Indonesian ID Oke Nah Pada konten ini Kawan-kawan di bawah Kita akan Meng-upload gambar Menulis Pertanyaan Dan menulis Kunci jawaban Ya Kita mulai dari level 1 Silahkan pilih upload Tapi Sebelum meng-upload Bahannya sudah harus Kita siapkan Supaya prosesnya Disini ya Disini Saya sudah siapkan Beberapa hewan mamalia Yang akan saya upload Masuk ke dalam game Sehingga Tidak Merepotkan kita Pada prosesnya Nanti harus mencari lagi Gambarnya Gambarnya sudah ditampung dulu Oke Saya upload pertama Ya Oke Yang pertama Saya masukkan Tidak Di level 1 Terus Disini ya Ini masukkan Pertanyaan Ya Saya copy aja Karena nanti Semua pertanyaan Sama Menyangkut tentang Hewan mamalia Tapi kalau kawan-kawan Mau berkreasi Dengan yang lain Silahkan Saya hanya mencontohkan Lalu kunci jawabannya Ya Setelah itu Diklik di samping aja Nanti otomatis Akan jadi level 2 Ya Ini sangat sederhana Dan sangat mudah Oke Di upload fotonya Masukkan lagi Tinggal saya paste Hewan mamalia Kunci jawabannya Ya Contohnya Begitu Atau Ya Langsung aja Klik di kosong Secara otomatis Akan pindah lagi Ke level 3 Saya upload lagi Masukkan gambar Kucing Ya Your question Saya masukkan lagi Pertanyaan tadi Ya Untuk Kunci jawaban Saya masukkan Kucing Next Level 4 Klik lagi Di kosong Upload Kuda Oke Ya Your question Pasti lagi Hewan mamalia Beri kunci jawaban Ya Selanjutnya ya Kawan-kawan Nanti Sampai level Level berapa Yang Kawan-kawan Mau Buat game Kawan-kawan ini Silahkan Ya Sapi Oke Kita beri Pertanyaan Hewan mamalia Kemudian Beri kunci jawaban Sapi Next Level 6 Upload lagi Ya Mungkin progress Saya ini Hanya sampai pada Level 6 Berdasarkan jumlah Gambar yang telah Saya sediakan Saya Pasti lagi Kunci jawaban Lagi Ya Oke Setelah sampai Pada level 6 Atau level Akhir Di Sini Kawan-kawan Kita sudah Selesai Meng-upload Konten Ya Nah Kontennya Sudah selesai Di Masukkan Bahasanya Sudah kita Perbaiki Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Sound lagi Silahkan Yang mau Mengganti Sound-sound Ini Kalau Tidak Ya Dibiarkan Aja Ikut Beratu Atau Pengaturan Default Icon Ini Yang Terpenting Icon Untuk Gambar Kita Bisa Ganti Nama-nama Gambar Tapi Kalau saya Sarankan Gambarnya Harus Linear Dan Sinkron Dengan Judul Game Gambar Ini Aja Dibiarkan Tinggal Kita Pilih Modifnya Seperti Apa Bentuknya Seperti Ini Atau Ini Oh ya Kita Masukkan Dulu Gambar Gambarnya Kita Masukkan Dulu Ya Oke Ya Kita Pilih Ya Pilih Continue Ya Kita Pilih Nah Kemudian Kita Pilih Hasil Pilih Lalu Pilih Use This Icon Nah Kawan-kawan Mau Yang Bagaimana Tipenya Yang 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 Atau Yang Seperti Ini Atau Yang Itu Ya Terserah Nanti Yang Diinginkan Tapi Gambar Ini Sangat Menarik Orang Untuk Mendownload Aplikasi Kita Jadi Bisa Diverhitungkan Dan Divertimbangkan Tampilannya Supaya Lebih Menarik Oke Jika Ini Maka Tampilan Aplikasi Kita Nanti Di Playstore Seperti Ini Ya Dan Ketika Orang Mencari Dia Akan Tampil Seperti Ini Oke Disini Belum Ada Nama Aplikasi Kita Kita Akan Berpinjak Ke Level Menu Selanjutnya Setelah Icon Nah Di Setting Ini Yang Sangat Penting Yang Pertama Kita Beri Nama Game 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 Name Misalnya Hewan Mamalia Masukkan Email Nah Setelah Itu Kawan Kawan Setelah Masukkan Email Langsung Kawan Kawan Bisa Membuat Game Ya Generate Game Silahkan Generate Game Akan Tampil Seperti Ini Bahwa Video Kita Eh Sorry Game Game Kita Akan Diverifikasi Paling Lambat 24 Jam Dari Kita Mengklik Send Ya Tapi Biasanya Ini Tidak Sampai 24 Jam Disini Dibilangnya Paling Lambat Kadang Bisa 1 Minit 2 Minit Kadang Bisa 15 Minit Kadang Bisa 1 Jam Tergantung Amal Usaha Seperti Itu Bahasanya Kira Kira Oke Ini Sudah Masuk Di History Gamer Yang Kita Buat Ini Masih Ada Megambar Jam White Kita Menunggu Dan Disini Fasilitas Downloadnya Belum Ada Karena Kita Masih Menunggu Verifikasi Apakah Bisa Di Download Atau Tidak Ini Juga Sudah Ada Downloadnya Karena Ini Sudah Selesai Project Kita Menunggu Sampai Selesai Ya Jika Sudah Selesai Silahkan Kawan-kawan Copy Dan Paste Di Handphone Kemudian Diuji Dulu Di Install Kalau Misalnya Kelayakannya Bagus Silahkan Di Upload Ke Playstore Sehingga Keter Pakaian Bisa Dimanfaatkan Oleh Banyak Orang Ya Demikian Oke Silahkan Mari Kita Lihat Kita Jalankan Aplikasinya Di Di Handphone Ya Saya Mencoba Install Hasilnya Seperti Ini Klingklong 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 Ya Demikian Yang Bisa Saya Bagikan Dan Saya Share Tips Dan Trik Membuat Game Sederhana Tanpa Coding Dengan Memanfaatkan Dashboard Quick Apps Ninja Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Membantu Kawan-kawan Yang Lagi Membutuhkan Bagaimana Cara Mendesain Bahan Ajar Berbasis Android Yang Simple Sederhana Dan Praktis Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Belajar Terima